Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Berjumpa lagi dengan saya Gita Rizky Dewintasari Saya adalah guru kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran Di SMK Muhammadiyah II Mojudan Yogyakarta Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktik Yaitu mengoperasikan aplikasi Piranti Lunak Dimana materi ini terdapat pada kompetensi dasar teknologi perkantoran Materi mengoperasikan aplikasi perangkat lunak Ini sangat perlu dikuasai oleh siswa Karena merupakan urat nadi dalam kegiatan administrasi perkantoran Setelah melihat tayangan video ini Diharapkan siswa menguasai dengan baik Cara mengakses aplikasi Piranti Lunak Sekaligus siswa dapat melakukan pengoperasian aplikasi perangkat lunak dengan tepat Dalam video pembelajaran ini Siswa akan praktik mengoperasikan aplikasi Piranti Lunak dengan menggunakan MS Word Dimana siswa akan praktik membuat surat undangan Sebelum memulai praktik Siswa harus tahu terlebih dahulu mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap Yang dibutuhkan untuk mengoperasikan aplikasi Piranti Lunak Pengetahuan, keterampilan, dan sikap Yang harus dikuasai oleh siswa adalah sebagai berikut 1. Pengetahuan Yang akan dinilai adalah peranan sistem komputer dalam organisasi Dan pemahaman terhadap pengoperasian software atau Piranti Lunak 2. Keterampilan Yang akan dinilai adalah keterampilan dasar keyboard Dan yang ketiga adalah sikap Yaitu tentang ketelitian, kecermatan, dan kecepatan Komputer Komputer merupakan alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat Untuk mengolah berbagai macam data Seperti data angka, suara, dan gambar 2. Printer Printer merupakan Piranti yang menampilkan data Dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar grafik 3. Piranti Lunak Microsoft Word Piranti Lunak Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata Yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks Misalnya surat, brosur, kartu nama, buku, dan jurnal 3. Kertas Kuarto Kertas kuarto merupakan jenis kertas Yang biasanya digunakan untuk melakukan korespondensi Di lingkungan instansi atau perusahaan 4. Amplop Amplop digunakan untuk mengirim surat atau dokumen Setelah alat dan bahan siap digunakan dalam praktik Saya akan menayangkan gambar profil sekretaris Dengan menggunakan baju standar grooming attendant Setelah alat dan bahan disiapkan Dan sekretaris menggunakan baju standar grooming attendant Maka sekretaris dapat memulai praktik Yaitu mengoperasikan aplikasi perangkat lunak Mari kita lihat bersama-sama video berikut ini Mbak, tolong hari ini dibuatkan undangan rapat internal ya Silahkan nanti dibuat sesuai perintah padamimu Lidia Putri Ini nih Kita akan serba Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Silahkan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.